Intro Hai, selamat datang lagi di channel YouTube Bang Bobby Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial yaitu bagaimana cara untuk mengisi pajak dari Google AdSense Nah oke, pada video sebelumnya saya sudah memberikan tips bagaimana cara kita untuk membuatkan NPWP Nah NPWP kalau yang belum tahu adalah sebuah kartu untuk pajak dari kabupaten kita Nah NPWP tersebut sangat berguna sekali dalam penggunaan mengisi pajak dari Google AdSense Karena terbilang dari YouTuber semua, kalau menggunakan isi dari pajak tersebut menggunakan NPWP Maka pajak yang besar bisa menjadi lebih kecil Biasanya kalau kalian mengisi pajak sekitar 30% Tapi kalau kalian sudah menggunakan NPWP, nanti kalian bisa menggunakan pajak sekitar 0-10% Itu kan lebih lumayan sekali ya teman-teman Jadi nanti kita akan praktekkan bagaimana cara untuk mengisi dari pajak Google AdSense tersebut Tentunya dengan cara menargetkan pajak 0% sampai dengan 10% Nah kalau teman-teman semua belum tahu, nanti untuk persyaratannya sangat mudah Kalian bisa siapkan NPWP Kalau yang belum punya NPWP, kalian bisa daftar terlebih dahulu Syaratnya harinya usia 18 tahun, kalian sudah bisa daftar Dan kalau tidak menggunakan NPWP sebenarnya tidak apa-apa sih teman-teman Cuma nanti untuk dari pajaknya agak lebih besar sekitar 30%an Nah sekitar segitu ya teman-teman Jadi kalian mungkin sudah paham dengan isi cara pajak ini Dan juga mungkin sudah banyak sekali YouTuber yang sudah membuat dari cara untuk mengisi pajak Tapi ini nanti akan saya buatkan dengan versi saya sendiri teman-teman Nah sebelumnya saya ingatkan kepada kalian Dan kalau kalian sudah berusia 18 tahun, belum juga bisa membuat NPWP Kalian bisa cek video saya yang ada di atas sini Nah itu adalah tutorial cara saya untuk membuatkan NPWP secara online di tahun 2021 Nah untuk tutorial dari pembuatan cara NPWP tersebut sangat berhubungan sekali dengan video pada video kali ini Jadi saya harap kalau kalian sudah berusia 18 tahun, silahkan kalian buat NPWP terlebih dahulu Oke kalau gitu, kalau kalian sudah membuat NKN NPWP-nya sudah selesai atau sudah jadi Maka kalian bisa langsung saja mengisi pajak dengan minimal bunga ataupun juga pajak sekitar 0% sampai dengan 10% Dengan begitu nanti penghasilan kalian akan tetap banyak tanpa mengurangi dari jumlah penghasilan yang pada setiap bulan kalian dapatkan Oke mungkin segitu saja langsung saja kita simak tutorial ini dari awal sampai akhir Oke teman-teman semua, kalau gitu kita akan langsung saja untuk mengisi pajak yang sudah kita sediakan pada halaman dashboard Google AdSense Kalau gitu kalian langsung saja masuk pada kolom pembayaran pada dashboard Google AdSense Nah maka disini ada tulisan untuk kelola info pajak Nah kalian tinggal langsung saja klik kelola info pajak tersebut untuk mengisi pajak yang akan kalian nanti gunakan Oke setelah kalian mengklik kelola info pajak, disini ada tulisan beberapa tampilan lagi Untuk menerima pembayaran dari Google AdSense, pastikan anda menetapkan informasi pajak Proses ini memerlukan beberapa menit Kalau gitu kalian langsung saja tambahkan info pajak Oke setelah kalian mengklik info pajak tersebut, disini ada tampilan untuk mengisi dari sandi Google kalian Jadi disitu dipilihkan untuk dari Google mana yang akan kalian tautkan untuk pajaknya Nah disini saya menggunakan email utama saya yang tertaut dengan Google AdSense Tentunya tertaut juga dengan akun Youtube dari channel Youtube Bang Bobby ini Oke setelah kalian mengisi dari sandinya, kalian langsung saja klik tombol berikutnya Lalu disini langsung saja diarahkan menuju pada formulir informasi pajak Nah untuk formulir ini langsung saja kalian isi sesuai dengan yang kalian terapkan Nah kalau kalian ingin mendapatkan potongan bunga sekitar 0-10% Maka kalian langsung saja ikuti cara ini dari awal sampai akhir Tentunya kalian harus mempunyai NPWP terlebih dahulu Oke untuk yang pertama disini ada info pajak Amerika Serikat Nah untuk info pajak yang pertama disini untuk menemukan formulir pajak yang benar Harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu Nah disini adalah ada nama saya dan disini ada tampilan untuk pilihannya Disini kita akan pilih saja untuk perorangan Oke setelah kalian mengklik perorangan Yang kedua disini apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat Kalian klik saja tidak Oke setelah kalian mengklik tidak disini ada dua jenis formulir pajak W8 Yang pertama disini ada 8 ben dan juga ada 8 ec Nah untuk formulir yang pertama ini kita gunakan untuk formulir yang berada pada di luar negara Amerika Serikat Nah untuk yang formulir kedua ini adalah formulir yang digunakan pada negara Amerika Serikat Untuk yang pertama kita langsung saja pilih formulir yang W8 ben tersebut Oke langsung saja kalian klik mulai formulir W8 ben Oke setelah kalian mengklik formulir W8 ben tersebut disini yang pertama ada identitas pajak Nah untuk yang pertama disini untuk nama individunya kalian sudah pasti sudah otomatis ada Dan kalian tinggal langsung saja pilih untuk negara penggunanya Nah untuk negara pengguna disini kita tinggal pilih saja negara Indonesia Dan untuk yang berikutnya disini ada nomor identifikasi wajib pajak Untuk bagi kalian semua yang sudah memiliki NPP kalian tinggal langsung saja klik pada bagian kolom tin asing Oke kalau sudah kalian isi dari NPP nya kalian langsung saja klik tombol berikutnya Nah untuk di tombol berikutnya disini kita akan langsung saja untuk mengisi dari alamat kita ya teman-teman Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan saja alamat yang ada pada KTP kalian Atau alamat yang sesuai dengan kalian tinggal di saat ini Oke setelah kalian mengisi semua alamat dengan benar Kalian jangan lupa juga untuk mencentang alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap Nah maka dengan begitu alamat sudah otomatis tersedia semuanya Oke kalau kalian sudah mengisi dari alamatnya berikutnya disini ada perjanjian pajak Nah untuk perjanjian pajak disini ada beberapa tampilan kalian bisa langsung saja pilih perjanjian mana yang akan kalian gunakan Disini saya akan menggunakan tampilan untuk informasi pajak yang iya Nah lalu disini ada juga untuk penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan Amerika Serikat Kalian isi saja negaranya negara Indonesia Oke lalu berikutnya dibawahnya disini ada tarif dan ketentuan khusus Untuk yang pertama disini ada layanan adsense Kalian langsung saja centang layanan adsense tersebut Dan kalian klik pada pasal dan ayat disini ada pasal 8 ayat 1 Dengan tarif pemotongan kalian tulis saja 0% pengurangan tarif Lalu disini kalian centang juga untuk alasannya Oke yang berikutnya disini ada film dan tv youtube google play Nah kalian centang juga untuk dari kolomnya Lalu disini kalian tinggal langsung saja pilih dari pasal dan juga ayat Dan kalian pilih juga untuk tarif pemotongannya sekitar 10% Dan jangan lupa untuk kalian mencentang alasannya Oke untuk yang terakhir disini ada hak cipta lainnya youtube dan google play Untuk dari pasal dan ayatnya kalian sudah pasti bisa pilih dengan tarif pemotongan pajak sekitar 10% Kalau kalian sudah mengisi dari semuanya jangan lupa untuk di klik tombol centangnya juga Oke untuk yang berikutnya disini ada pratinjau dokumen Nah disini ada 4 formulir Formulir 8 band film dan tv Formulir W8 band hak cipta dan lainnya Dan lain sebagainya Disini kalian juga bisa lihat untuk formulirnya seperti apa Dan kalian jangan lupa untuk mencentang dari pratinjau dokumen tersebut Nah untuk yang kelima disini ada sertifikasi Kalian tinggal baca terlebih dahulu Untuk peraturan dan juga pernyataannya seperti apa Jangan sampai tidak dibaca sama sekali Dan kalau sudah kalian tinggal tulis saja Tanda tangan anda disini nama lengkap resmi Nah kalau kalian sudah mengisi nama lengkap resmi Kalian tulis saja untuk pada kolomnya Ya saya adalah orang yang tercantum di bagian tena tangan Dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri Kalau sudah kita menuju ke aktivitas yang terakhir Yaitu aktivitas yang ke-6 Dengan aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan AFIDAVID Nah untuk yang disini kalian langsung saja pilih pada kolom tidak Disini karena pernahkah individu atau entitas disebutkan pernah melakukan pajak di Google AS Nah kalian tinggal centang saja tidak dan kalian pilih kolom Saya menyatakan bahwa lain yang telah diberikan Google Atau afilasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar AS Kalian jangan lupa untuk di klik tombol centangnya Nah untuk yang terakhir disini ada pernyataan tertulis perubahan status Kalian tinggal pilih saja salah satunya Kalau di atas ini adalah kalau kalian sudah mempunyai pembayaran Atau belum mempunyai pembayaran kalian bisa pilih saja Untuk yang pertama disini adalah memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru Atau yang sudah ada belum menerima pembayaran Jadi kalau kalian belum menerima pembayaran dari Google AdSense Kalian pilih saja yang pertama Namun kalau kalian sudah mendapatkan penghasilan pada bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya Maka kalian pilih pada kolom yang kedua Nah disini saya akan pilih pada bagian kolom yang kedua Nah oke teman-teman kalau begitu semua dari kelola info pajak sudah kita dapatkan Dan juga statusnya disini kita sudah disetujui pada tanggal 10 Maret 2021 Dikirim oleh Bobby Anugrah Pratama Nah pada bagian formulir pajak dan tarif pemotongan pajaknya Disini kalian sudah bisa lihat sekitar 10% dan juga 0% Untuk dari film dan TV 10% Hak cipta lainnya 10% dan juga untuk layanan 0% Jadi caranya sangat mudah sekali Kalian tinggal ikuti saja untuk cara yang ini untuk mendapatkan potongan bunga dari pajak sekitar 10% Nah dengan begitu nanti untuk penghasilan kalian akan masih mendapatkan banyak Tentunya dengan bisa mendapatkan penghasilan setiap bulannya Oke segitu saja terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Oke teman-teman jadi mungkin segitu saja untuk tutorial pada video kali ini Yaitu bagaimana cara untuk mengisi pajak dari Google AdSense Caranya sangat mudah kan teman-teman hanya butuh bunga 0-10% Kalian sudah bisa mengisi pajak Google AdSense sekalian Oke jadi syaratnya cukup mudah tadi ada NPP dan juga yang lain sebagainya Kalian tinggal isi sesuai dengan yang saya tutorialkan pada video kali ini Dengan begitu nanti pajak kalian akan menjadi rendah Oke mungkin segitu saja bagi teman-teman semua yang suka dengan channel Youtube ini Silahkan di klik tombol subscribe, di klik tombol like dan juga di klik tombol sharenya juga Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Gitu saja saya pamit dan sampai jumpa